Oke, hari ini kita mau review PH Matematik. Bikin, mas. PPKN dan Indonesia. Kita kasih tahu PH-nya bakal di-mute soalnya semuanya haus. Oh iya, betul. Terima kasih Hayu sudah mengingatkan. Oke, yang lain boleh mute dulu semuanya. Nanti kalau sudah ada tanya-jawab, boleh dibuka mute-nya. Karena Bu Hina mau menjelaskan biar kita menjelaskan semuanya. Oke, terima kasih. Kita buka. Oke, bisa? Oke. PPKN, kemarin kita sudah belajar tentang sikap yang persatuan yang ada di sekolah. Ada mau berbagi, bermain bersama, berbicara yang sopan. Bu Hina. Bu Hina gedein ya. Kita review materinya dulu. Oke, ada. Tadi sudah sampai. Tidak mencela teman. Saling menghargai. Tidak bermain curang. Itu sikap-sikap persatuan yang ada di sekolah ya. Mau berbagi sama teman-teman. Ketika sedang snack time. Kalau di sekolah, main bersama-sama. Bicaranya yang sopan. Agar tidak menyakiti. Terus tidak mencela satu sama lain. Saling menghargai kalau ada perbedaan. Tidak bermain curang. Itu sikap yang ada di sekolah. Terus. PPKN dulu ya. Terus. Ada lagi. Terus. Kita ke bawah dulu. Terus. Sikap persatuan dalam bermain. Ada saling pengertian. Jadi pengertian sama temannya. Gantian. Kalau misalkan temannya. Mau main mainan kita. Jadi. Jangan main sendirian. Kalau main sendirian. Namanya bukan main bersama-sama. Kerjasama. Kerjasama. Kalau sudah selesai bermain. Berarti. Menjelasai. Membersihkan mainannya. Membereskan mainannya. Bareng-bareng. Kerjasama. Menjaga kekompakan. Harus kompak. Tidak boleh ada yang marah-marah. Jadi harus kompak. Kalau main. Mau mengalah. Nah ini. Mau mengalah. Mau mengalah. Kalau misalkan. Bergantian. Mainnya. Jadi. Jangan. Aku mau. Mainan yang ini. Mainan yang ini. Terus. Harus bareng-bareng. Rukun. Gak ada yang berantem. Manfaatnya apa sih? Kalau kita punya sikap persatuan. Terjadi. Rukun. Damai. Sikap suasana yang rukun. Suasana yang damai. Terus. Apa akibatnya? Kalau kita gak. Menjaga persatuan. Jadinya terjadi. Kekacauan. Tidak tertib. Biasanya kalau di kelas. Berisik. Berantem. Ada yang nangis. Terus. Kalau di luar. Di tempat bermain. Jadinya rebutan. Karena gak mau saling mengalah. Nah. Terus. Sudah ya. Itu PPKN. PPKN. Kok itu? Ya. Itu PPKN. Terus. Inti. Jadi. Kalau PPKN. Semua tentang sikap persatuan. Ya. Bermain bersama. Saling kerjasama. Kalau misalkan sudah selesai bermainnya. Dirapihkan. Mau mengalah. Mau bergantian. Nah. Manfaatnya apa. Dari sikap. Adanya sikap persatuan. Jadinya rukun. Suasananya. Damai. Gak ada yang berantem. Semuanya seneng. Gak ada yang nangis. Nah. Kalau misalkan gak saling. Bersatu. Terus. Gak mau bergantian. Akhirnya apa. Kalau misalkan gak ada yang mau gantian. Terjadi kekacauan. Gak tertib. Ya. Kalau mainnya baik-baik. Jadinya berantem. Terus jadinya ada yang nangis. Ada yang rebut-rebutan. Jadi gak jadi main deh. Iya. Itu sikap persatuan. Sikap-sikapnya. Manfaatnya. Akibatnya. PPKN hanya tentang persatuan. Terus manfaat sama akibat. Ada yang mau ditanyain dari PPKN? Ada yang mau ditanyain dari PPKN? Ada yang mau ditanyain dari PPKN? Gak ada. Coba. Bu Ina mau tanya. Kalau nanti ada yang mau jawab. Buka mute-nya. Sebut nama. Contoh sikap bersatu di masyarakat. Tadi contohnya apa? Kalau kita mau bersatu. Sikap bersatu itu contohnya apa? Dalam bermain deh. Dalam bermain. Bermain bersama. Bermain bersama. Tidak berebut. Tidak berebut. Terus? Bermain bersama. Bermain bersama. Yang sudah disebut sama Bu Ina berarti sudah. Selain itu. Selain bermain bersama, tidak berebut. Apa lagi? Bermain bersama. Bersatuan. Bermain bersama. Bermain bersama. Mau berbagi. Terus? Mengalah. Mau mengalah. Ada lagi? Menjaga kok. Damai. Damai. Itu manfaatnya. Sikapnya berarti apa tadi? Mau mengalah. Saling kerjasama Mau berbagi Menjaga kekompakan Tidak berkelahi Kenapa? Tidak berkelahi Tidak berkelahi, betul Itu sikapnya ya Teman-teman, perhatikan itu sikapnya Kalau manfaatnya Apa manfaatnya? Terjadi suasana apa? Apa manfaatnya? Manfaatnya itu yang dihasilkan dari Sikap-sikapnya tadi Rukun Sama damai, Bu Rukun dan damai, betul Terus kalau akibatnya Kalau akibat Tidak Latifah Akibat tidak Tidak bersatu Berkelahi Berkelahi Terus terjadi Terjadi kekacauan Terjadi kekacauan Oke, terus Ada lagi Tertengah Tertengah Betul Tidak tertip Ada yang sederak Tidak kekacauan Ya, beda Harus paham ya Berarti ya Apa manfaatnya Apa Akibatnya Apa Sikapnya Sikap itu apa yang kita lakuin Ya, kalau sikap-sikapnya sikap Apa yang kita lakuin Biar Tidak ada yang berebut mainan Harus saling apa Biar tidak ada yang berebut Saling-saling Dan saling Satu-satu Sebut nama Bu Wina Bu Wina bingung ini Halo Halo Ini Internetnya ya Maaf ya Tadi senyanya terputus Maaf ya, tadi senyanya terputus Kita Kita Jika Ada yang Apa Tidak mau Masalah Terus biar gak berebut Berarti apa Suaranya kecil Sudah, sudah tertengah Ya, tadi gimana Biar tidak berebut mainan Saling Bergan Iya Ya Saling Berbagi Betul Saling berbagi Mengalap pada Betul Manfaat Sikap persatuan Tambahin lagi Saling Menghormati Nah Saling menghormati Itu juga sama Termasuk dalam manfaatnya ya Karena Kalau kita saling Kita mau Apa Mau bekerja sama Gak milih-milih teman Artinya kita saling menghormati Satu sama Lain Tidak melihat perbedaan Oke Ada yang mau ditanya Dari PPKN Kalau gak ada kita masuk Indonesia Bahasa Indonesia Kita sudah belajar tentang Oh langsung Langsung Lalu Bu Ina Bu Ina Bu Ina Kita belum membahas Itu yang Nama ini Yang nama 4 Permainan yang Mengupakan Sikap bersatu adalah Ayo Bermain yang bisa Menjadikan sikap bersatu Yang bareng-bareng Kan kalau Bermain Aku tahu Kan kalau Bermain Aik sambang Kalau yang sudah tahu Kalau yang sudah tahu Tidak usah disebut Jawabannya Simpan sendiri Bilang saja Sudah tahu Gitu Ya Ini kan PH Jadi kalau bermain Yang bersatu itu Yang kayak gimana Yang bareng-bareng Yang harus Bareng-bareng itu Itu namanya Bermainan yang Sikap bersatu Memerlukan Sikap bersatu Ada lagi Yang mau ditanyain PPKN Kalau gak ada Kita ke bahasa Indonesia Oke Lanjut Bahasa Indonesia Kita belajar Ciri-ciri rumah sehat Sama ciri-ciri rumah Tidak sehat Rumah sehat itu yang bagaimana Rumahnya bersih Ujaranya Segar Tidak ada sampah Yang berserakan Banyak tumbuhan Ya Itu ciri-ciri rumah Rumah yang sehat Kalau rumah yang tidak sehat Yang gimana Bu Ina Ini Banyak-banyak 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 Kalau gak salah Banyak-banyak Banyak tumbuhan Banyak tumbuhan Yang ke-7 Tuh Masa Indonesia Yang ke-7 Kalau aku Ya Nanti Bu Ina Yang ke-7 Yang ke-7 Yang ke-7 Oh yang ke-7 Oh Masih BPKN Hayu Yang ke-7 Yang ke-7 Bu Ina Yang ke-7 Yang ke-7 Gak tahu apa Contoh Perilaku Hidup bersatu Di tempat bermain Masa Masa lupa Sikap bersatu Dalam bermain Hayu Contoh Sama aja Gak lupa Aku udah tahu Aku udah tahu Ini Aku udah tahu Tidak disebut Jawabannya Yang sudah tahu Tidak disebut jawabannya Siapa lagi yang masih bingung KPKN Ayo Nomor berapa Dibaca dulu Dibaca dulu soalnya Kalau sudah tahu Simpan jawabannya sendiri Ada lagi Yang mau bertanya KPKN Kita mau masuk Bahasa Indonesia Sudah Bu Ina Ya Yang lain Sudah Hayu Sudah Sudah Lanjut ya Bahasa Indonesia Ya Yang Nanti dulu Nanti dulu Ya Nanti dulu Hayu Kita masih materi dulu Masih ngulang materi Yang lain Yang diem-diem aja Sudah paham kan Aulia sudah paham Iya Satu satu Kalau pagi ada Zoom Gak boleh nulis dulu Nulisnya pas udah Zoom Iya Boleh Oke Bu Ina Mau menjelaskan Bahasa Indonesia Silahkan di mute Bu Ina mau menjelaskan Bahasa Indonesia dulu Nanti baru dibuka Kalau saudara Tanya jawab Oke Terima kasih Yang sudah mute Tadi sudah rumah sehat ya Sekarang rumah yang tidak sehat Ciri-ciri rumah yang tidak sehat Adalah rumah yang tidak bersih Udaranya pengak Sesta Banyak sampah berserakan Gak ada tubuh Jadinya panas Beret Siapa itu? Ya Itu Ciri-ciri rumah sehat Dan rumah tidak sehat Terus Kalau rumah sehat Sudah Ya Ini kemarin membuat Kalimat Sudah bisa semua ya Membuat kalimat Terus Lanjutnya Tentang manfaat Manfaat menjaga Lingkungan sehat Di tempat bermain Ya Tempatnya nyaman Dan aman Manfaatnya Terus aman Dari penyakit Udaranya segar Ya Kalau tempatnya Tempat bermainnya itu Dijaga lingkungannya Maka Suasananya akan Nyaman Aman Terus Terhindar dari penyakit Udaranya segar Ciri-ciri tempat bersih Aman untuk bermain Tidak ada genangan Tidak ada genangan air Karena kalau ada genangan air Biasanya ada apa Ada Ada nyamuk Nyamuk Aedes aegenti Terus tidak ada sampah Ini Biasanya kalau ada sampah Mengundang lalat Aman dari penyakit Ya Berarti Tadi tidak ada genangan air Tidak ada sampah Tidak ada kecihan kaca Ya Hati-hati Terus tidak ada kerikil yang berserakan Ini bisa jadi Cedera Kalau ada pecahan kaca Tidak ada kerikil yang berserakan Terus ciri-ciri tempat yang kumuh Tempat bermain yang kumuh Itu yang bagaimana Baunya tidak enak Tempatnya tidak nyaman Ya Banyak sampah Misalkan Genangan air Genangan air Betul Terus udaranya tercemar Ya Ada limbah udaranya Terus menimbulkan penyakit Banyak nyamuk Banyak lalat Ya Itu kan Tidak ada banyak Tumbuhan Tidak ada tumbuhan Betul Terdapat genangan air Ya Itu ciri-ciri Cetanya kalau tempat yang kumuh Tempat yang tidak bersih Itu biasanya banyak sampah Terus apa Dia baunya gak enak Ya Tidak ada tumbuhan Tidak ada tumbuhan Terus kalau yang Tidak aman itu bagaimana Berarti ada pecahan kaca Ada kerikil Banyak Ada batu Jadi kalau misalkan Jalannya tidak hati-hati Bisa terjatuh Nanti Lebah 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 Oh iya Lebah juga bisa Lebah itu nanti Menyengat ya Bisa menyengat Hati-hati Kalau ada sarang lebah Di pohon Ya Kalau ada sarang lebah Di pohon Teman-teman Menghindar Karena bisa Tersengat Ya Ciri-ciri rumah sehat Tadi sudah Lingkungan yang bersih Itu yang bagaimana Puan yang bersih itu Biar kita sehat Itu bagaimana Terus Apa lagi Sih kita harus Maaf Ya maaf ya Tadi ini lagi nih Oke Agar tempat bermain Bersih Kita harus Sudah paham Pertanyaan di taman Sampah harus dibuang Kemana Di tempatnya 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 Ayo hati-hati Menjaga kebersihan rumah Adalah tanggung jawab siapa Kebersihan rumah itu Tanggung jawabnya siapa Ya Keluruh keluarga Selat kebersihan Untuk membersihkan lantai Tau kan Yang buat bersihin lantai Apa Sapu 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 Yang rindang Malau Yang rindang gak Teman-teman Pembatu Banyak pohonnya Adem Banyak Bina Banyak pohon Harum Iya Ya Oke Ada yang bertanyain Dari Ini Ini dari Bahasa Indonesia Astagfirullah Hai Allah Halo Maaf ya teman-teman Sinyalnya kurang bagus Terus Terus Sinyalnya kurang bagus Iya Sinyal dari sekolah Sekolah sedang tidak bagus Bahasa nakang gak bagus juga kok Oke Bahasa Indonesia Ada yang mau ditanyakan Dari bahasa Indonesia Silahkan Dibuka Mute-nya Kalau ada yang mau bertanya Tidak paham Coba dibaca dulu Buang tujuh Nomor tujuh Nomor tujuh Saat berada di taman Sampah harus dibuang kemana Hayu Tempatnya Tempat-tampah Tempatnya itu Sampah itu tempatnya dimana Nomor tujuh Nomor tujuh Nomor tujuh Menjaga kebersihan rumah Tanggung jawab siapa Rumah bersih itu tanggung jawabnya Apa Tanggung jawab rumah Kebersihan Rumah Rumah ada Siapa aja ya Dalam rumah itu ada siapa aja Ayah ibu Ayah ibu aku Ayah Kakak Kalau kebersihan lingkungan Tanggung jawab siapa Kebersihan lingkungan Tanggung jawabnya siapa Ertel Masyarakat Yang Ada di lingkungan itu Ya Tanggung jawab kita bersama juga Masyarakat Betul Bisa masyarakat Kalau lingkungan kelas Lingkungan sekolah Tanggung jawabnya siapa Maaf ya Ya Allah Ini begini nih Wifi-nya lagi kurang bagus Kayaknya semuanya deh Pas 1, 2, 3 Yang lagi nge-zoom Kayaknya kurang bagus Maaf ya teman-teman Oke Sudah tidak ada yang mau ditanyakan ya Sudah Pindah tempat aja Bu Ina pindah tempat Paham Kurang jelas sayang Nomor berapa Nomor berapa Oke nanti kalau ada yang mau bertanya Boleh chat Bu Ina di WA ya Boleh telpon Bu Ina Kalau memang tidak jelas Ya 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 Bu Ya Bu Banyak banget Fatih Apa tadi Fatih Yang kurang jelas Enggak Kita masuk sekolah dulu Nomor berapa Aku mau nanya doang Oh kapan kita masuk sekolah Kita mau masuk sekolah Iya nanti kalau sudah ada pemberitahuan Pasti diberitahu Kapan Bulan depan ya Bu Amin Doain ya Doain semoga kita bisa masuk sekolah ya Teman-teman Udah bosan ya Bulan depan aku mau Soalnya kesepian Enggak tetep Teman Kasih Iya Bu Kesepian Iya Sama Bu Saya udah Saya udah Koleksiin Banyak Aku tau Wah Koleksiin Nanti Nanti Kastau Ini Tidak 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 Yang baik dong Iya Lala Kan abinya lagi kerja Udah pulang Abi Lala Oh Udah pulang Bermain Ya lah Seneng ya lah ya Oke deh Ada lagi yang mau ditanyain gak 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 ada Gak ada Oke arah Silahkan pimpin Tidak 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 Kita doa Doa Selah Belajar Ya Say 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 Bermaker Tidak Tidak Oh selamat menikmati selamat menikmati